Pemirsa Anies Baswedan mengaku tidak masalah dengan sikap Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap yang memberi sinyal tidak akan berpasangan dengan dirinya di Pilgub Jakarta 2024 karena ada perbedaan. Mantan Gubernur di Kaisang Jakarta Anies Baswedan merespon pernyataan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap terkait perbedaan keduanya. Hal itu ia sampaikan usai menghadiri perayaan HUT Jakarta ke-497 di Jakarta Fair Kemayoran pada Jumat malam. Anies mengatakan pada prinsipnya dirinya menghormati setiap pandangan yang muncul termasuk pandangan Kaisang. Kita semua menghormati, menghormati setiap pandangan, menghormati setiap pikiran. Saya selalu mengambil posisi hormat pada apapun yang menjadi pandangan termasuk beliau. Sebelumnya Kaisang memberi sinyal tidak akan berpasangan dengan Anies di Pilgub Jakarta 2024 karena adanya perbedaan. Namun Kaisang tak menjelaskan apa perbedaan yang dimaksud. Kaisang pun mengaku belum menjalin komunikasi apapun dengan Anies soal Pilgub Jakarta. Kaisang pun mengaku belum menjalin komunikasi apapun dengan Anies di Pilgub Jakarta. Selama ini belum ada komunikasi, tapi sekedar info aja ya buat teman-teman semua. Dan saya kira sudah tahu, Pak Anies sama saya kan? Beda. Beda ya? Bedanya apa, mas? Bedanya apa, mas? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi.